Capung adalah salah satu serangga tertua di bumi, dengan fosil yang menunjukkan keberadaan mereka sejak lebih dari 300 juta tahun lalu. Dikenal dengan sayapnya yang transparan dan kemampuan terbang yang luar biasa, Capung menjadi salah satu serangga yang paling menarik dan mudah dikenali. Ciri Fisik dan Adaptasi Capung memiliki tubuh panjang dan ramping dengan dua pasang sayap yang kuat dan transparan. Panjang tubuh mereka bervariasi dari 2 hingga 12 cm, tergantung pada spesiesnya. Mata Capung sangat besar dan terdiri dari ribuan lensa kecil, memberikan mereka penglihatan hampir 360 derajat. Adaptasi ini memungkinkan mereka mendeteksi gerakan sekecil apapun di sekitar mereka. Habitat dan Distribusi Capung biasanya ditemukan di dekat air, seperti kolam, danau, sungai, dan rawa. Habitat air sangat penting bagi Capung karena fase larva mereka, yang disebut nimfa, hidup di air. Nimfa Capung adalah predator yang ganas, memakan serangga air kecil dan bahkan ikan kecil. Pola Makan dan Perilaku Capung dewasa adalah predator yang efektif, memakan serangga lain seperti nyamuk, lalat, dan kupu-kupu kecil. Mereka menggunakan penglihatan tajam dan kemampuan terbang yang cepat untuk mengejar dan menangkap mangsa mereka di udara. Capung dapat terbang ke segala arah, termasuk mundur, dan mencapai kecepatan hingga 30 km per jam. Capung sering terlihat berjemur di matahari, yang membantu mereka mengatur suhu tubuh dan mendapatkan energi untuk terbang. Mereka juga melakukan koreografi terbang saat mencari pasangan atau mempertahankan wilayah mereka. Siklus Hidup Siklus hidup Capung terdiri dari tiga tahap, telur, nimfa, dan dewasa. Betina meletakkan telurnya di air atau di dekat permukaan air. Nimfa hidup di air selama beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada spesiesnya, sebelum bermetamorfosis menjadi capung dewasa. Tahap metamorfosis ini biasanya terjadi di malam hari atau dini hari. Ancaman dan Konservasi Capung menghadapi berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat, polusi air, dan perubahan iklim. Pesticida dan polutan lain yang mencemari air dapat membunuh nimfa capung atau mengganggu perkembangan mereka. Selain itu, perubahan iklim dapat mengubah habitat alami mereka, membuatnya sulit bagi capung untuk bertahan hidup. Upaya konservasi melibatkan perlindungan habitat air dan pengurangan polusi. Dengan menjaga kualitas air dan lingkungan yang sehat, populasi capung dapat tetap stabil dan sehat. Kesimpulan Capung adalah serangga yang menakjubkan dengan kemampuan terbang yang luar biasa dan penglihatan tajam. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai predator serangga lain dan indikator kesehatan lingkungan air. Perlindungan habitat dan upaya konservasi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup capung dan keseimbangan ekosistem yang mereka huni. Terima kasih telah menonton